Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sunda Perkarya Dalam video kali ini admin akan memberikan tips Bagaimana cara merawat tanaman strawberry yang ada di rumah kita Bisa tumbuh subur dan berbuah dengan maksimal Lalu bagaimana tipsnya Simak videonya sampai selesai Dan selamat menyaksikan Ini adalah tanaman strawberry Salah satu tanaman buah yang admin koleksi di rumah Dan usianya sekitar 3 bulan dari masa tanam Intro Disini bisa kita lihat Tanaman strawberry ini yang kurang terawat Mulai dari daunnya yang rimbun Dan tak ada penjarangan pada daun tuanya Sama sekali seperti ini Meskipun tanaman strawberry ini terlihat berbuah Namun buahnya tidak besar dan manis seperti yang diharapkan Dan sekarang admin akan memberikan beberapa tips Tips yang bisa anda coba di rumah untuk perawat stroberi Agar bisa berbuah dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan Tips yang pertama Mulailah meremajakan tanaman stroberi Lakukanlah pruning pada buahnya Termasuk sulur ataupun batang dari sisa buahnya seperti ini Sampai pada daunnya yang sudah tua dan tidak produktif lagi seperti ini Lakukanlah penjarangan pada daun stroberi Dan sisakan 3-5 daun mudanya saja Dan ini bertujuan agar nutrisi tidak terbagi Dan tanaman stroberi kita bisa tumbuh dengan maksimal nantinya Kita buang sulur dan batang sisa dari buah stroberi seperti ini Supaya tidak mengganggu ketika tanaman ini akan berbuah nantinya Dan selanjutnya pembuangan buah yang kurang berkualitas Dan buah stroberi ini adalah salah satu contoh dari buah stroberi yang kurang berkualitas Pabila buah stroberi ini kita biarkan Maka buah ini tidak akan besar dan rasanya pun akan masam Maka untuk mendapatkan buah yang berkualitas Buah seperti inilah yang wajib kita buang Dan diharapkan buah yang akan datang setelah kita rawat ini Bisa berbuah dengan lebat dan besar nantinya Untuk melakukan penjarangan pada daun stroberi Anda tinggal menariknya ke bawah seperti ini Dan tangkainya pun akan lepas dengan sendirinya Dan usahakan penjarangan dilakukan dari daun yang paling bawah Agar batang dari tanaman stroberi kita ini tidak terganggu ataupun patah Tips kedua, media tanam Setelah pemangkasan selesai, tips selanjutnya adalah media tanam Anda bisa mengganti media tanam yang dirasa kurang baik Atau menambahkan media tanamnya apabila akar dari tanaman stroberi di dalam polybag terlihat Sementara di sini, admin tidak akan mengganti atau menambahkan media tanamnya Karena media tanamnya masih layak untuk digunakan Ada pun media tanam yang admin pakai di sini adalah pupuk kandang ayam pedaging Arang sekam dan tanah pekarangan biasa dengan perbandingan 1 berbanding 1 berbanding 1 Selanjutnya, tips yang ketiga adalah melakukan pemupukan setelah pruning Di sini, admin memakai pupuk organik cair dari kotoran ternak Yang telah dipermentasi terlebih dahulu selama 1 minggu Dan akan admin aplikasikan ke setiap tanaman stroberi yang baru saja kita remajakan Ada pun perbandingan dari pupuk cair ini adalah 1 liter kotoran ternak Admin campurkan dengan 3 liter air putih biasa Dan apabila pupuk organik cair tidak tersedia di rumah Anda pun bisa memakai pupuk NPK dengan takaran per polybag 5-10 butir saja Agar tanaman stroberi tidak terbakar nantinya Untuk hasil dari pemangkasan dan pemupukan tanaman stroberi ini Insya Allah akan admin review di video selanjutnya yang akan datang Sekian tips bagaimana cara merawat stroberi agar tumbuh subur di rumah Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Sampai berjumpa kembali di video yang lainnya Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton